Hai assalamualaikum itu selamat datang di channel saya hari ini saya kedatangan satu buah paket yang besar kan ya ini saya dapatkan bukan dari seller Bukalapak Tokopedia atau e-commerce ya ini saya dapatkan langsung dari transaksi melalui WhatsApp nah saya tidak merekomendasikan ya sebenarnya cara seperti ini dan cuma saya sudah kenal dengan selernya dan saya pernah membeli handphone yang kemarin saya unboxing Sony X compact minus itu kan nah itu saya beli di seller yang sama nah kali ini saya membeli kembali di seller tersebut satu buah tablet yang cukup legendaris tablet apa itu dan mungkin sudah tahu ya melalui judulnya ya Oke langsung saja kan jadi tablet ini saya beli seharga 1,4 juta sudah termasuk ongkos kirim ya jadi sudah sampai disini dengan harga 1,4 juta Oke kan langsung saja kita buka paket ya paket ini cukup besar dan ya padahal isinya hanya satu ya ya di tempat saya ini sedang hujan kan jadi mungkin suara hujannya sedikit masuk ya di video ini mungkin sedikit proses waktu yang agak lama ya karena packagingnya tebal suara hujannya sudah kan sekarang lapisan intinya ya langsung kita buka ya packagingnya cukup tebal sangat tebal sangat tebal malah ya di dalamnya ada paketan lagi kan saya keluarkan sebentar kan ya ya ini dia buka paket lagi kan jadi paketan di dalam paketan ya Oke kita buka lagi ya uh tebal bisa lakunya cukup niat untuk mempaking dan ya jadi undungannya berlapis-lapis ya ini dia kita buka lagi dan isinya kembali tiga menit baru membuka dua lapisan kan sekarang lapisan terakhirnya ini ya oke oke langsung saja saya coba untuk membuka oke 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 ya ini dia ini dia tablet Sony Z2 oke jadi tablet ini saya beli seharga 1,4 juta kan ya saya pesan yang warna hitam ternyata juga dikirim yang warna hitam ya oke langsung saja kita cek fisik sekaligus kita bahas sedikit spesifikasi dari tablet ini jadi tablet Sony Z2 ini keluarkan tahun 2014 kan ya jadi kalau tahun 2019 ini si tablet berumur kurang lebih 5 tahun ya kemudian punya bentang layar seluas 10,1 inch masih menggunakan teknologi TFC jadi prosesornya atau SOC nya ini menggunakan Snapdragon 801 RAM nya 3GB nah ini karena versi yang dukumu kan jadi ROM nya atau memori internalnya bukan 16GB tapi 32GB nanti kita cek ya oke kalau dilihat dari fisik ya cukup mulus kan ini bentang layarnya ya mungkin tidak terlalu kelihatan karena hitam pekat ya oke jadi mulus layarnya 10,1 inch kemudian disini ada kamera depan beresolusi 2MP ya tahun 2014 kan ya jadi 2MP itu sudah tinggi ya ini ada tulisan Sony kemudian ada tulisan dukumu ya oke lanjut ke sisi bagian atas sisi bagian atas ini ada slot yang pertama ini ada slot berjenis micro kan sekaligus juga ada slot untuk mengecharge berbentuk micro ini plus kartunya kan ya jenisnya juga micro ini sudah support 4G LTE ya kemudian di sisi sebelah kanannya lagi ini ada apa ini ya infrared kemudian ini apa ya semacam Mac ya ini kan ya Mac atau apa ya ya lubang Mac mungkin ya oke kemudian di sebelah sini ini ada antena kan ya khas beberapa tablet dukumu pasti punya antena antena ini ya oke kemudian di sisi sebelah kanannya oh ya ini tadi muluskan ya tidak ada masalah kemudian di sisi sebelah kanan polos mulus kemudian di sisi bawahnya disini ada apa ini pin magnetik ya jadi bisa di charge tanpa harus melepas portnya tadi ini kalau tidak salah sama dengan pin magnetik yang digunakan di Sony seri Z sampai Z3 ya oke kemudian di sebelah kanannya lagi ada jack audio 3.5mm kemudian di sebelah kirinya di sebelah kiri ini ada tombol volume up and down agak kecil kan ya ini cukup nyaman kemudian ada tombol power yang cukup kelihatan menonjol ya dan sisi sebelah kirinya mulus kan oke kemudian di bagian belakang ini masih nampak ngedoft ya ini khas dari tablet ini yang warna hitam ya jadi kalau kena sekelahkan sidir jari pasti ada bekas nodanya semacam ini karena agak ngedoft ya kemudian ada tulisan expert ya di pojok kanan atas ada satu buah kamera tanpa flash beresolusi 8MP kemudian ini ada logo NFC ya biasanya NFC nya aktif ya ini ya oke langsung saja kita nyalakan kan semoga baterinya masih ada mana tadi ya di sebelah kirinya kita nyalakan lihat seperti awal sudah muncul tulisan Sony ya ini punya kapasitas baterai 6000 mAh kan ya dengan bentang luas layar yang 10,1 inch ya mungkin 6000 mAh itu biasa-biasa saja ya karena layarnya juga luas kemudian ini kalau biasalah juga sudah bersertifikasi anti air ya jadi bisa dipakai untuk menyelam hingga kedalaman 1,5 meter ya tapi karena ini bekas ya resiko ditanggung penumpang kan ya oke ini dia tampilan awalnya cukup luas kan ya ini mikir telenan ya ini ya buat tatakan di meja itu ya oke ini sangat tipis sekali kan jadi dibanding dengan tablet Huawei yang kemarin ini masih pedisli ini ya oke ini antar murahnya dan cukup semut ya untuk pergerakannya nah ini jadi disini kalau terinya dipilih yang sebelah kiri ini beda dengan kalau terinya di tarik yang sebelah kanan oke kita cek versi Android nya kan ini kalau dari situs ini sudah berbahasa Indonesia kan ya nah keunggulannya kalau beli Sony itu sudah ada opsi untuk bahasa Indonesia oke kita cek tentang tablet ya Android nya masih KitKat 4.4.2 ya oke kemudian kita lihat di bagian memori kan ya ini iya kelihatan nggak kan ya ini jadi internalnya 32 GB ya kan oke kita coba untuk tes kameranya kan oh ini besar sekali ya cukup cepat oke kita coba kamera depan kan ya kita lihat hasilnya oke 8 MP nya ini sekali jepret dia punya rincian 1,5 MB kan kelihatan nggak cukup lumayan ya hasilnya ya untuk ukuran tablet resolusi 8 MP kita lihat rincian ini kalau untuk kamera depan beresolusi 2 MP rincian sekali jepretnya adalah 437 KB ini hasilnya cukup lumayan kan ya untuk ukuran 2 MP ya ya sekalipun noise nya juga banyak ya kan seperti itu ya kan bagaimana pendapat agan-agan 1,4 juta mendapatkan Sony Xperia Z2 Tablet punya SOC Snapdragon 801 3 GB kemudian punya RAM 3 GB rumnya 32 GB kemudian sudah 4G LTE nanti kita tes di video review nya ya kan nah ini apakah layak dibeli di tahun 2019 ini tablet Sony Xperia Z2 tulis di kolom komentar kan ya oke kan mungkin itu ya untuk buka paket kita kali ini kita ketemu lagi di video saya selanjutnya sebelum saya tutup jangan lupa kan kalau subscribe itu gratis terima kasih kan bye bye assalamualaikum terima kasih